Kedua, kemudian asisten rumah tangga dari Pak Ferdisambo dan Bu Putri. Terus satunya itu gadatan, yaitu petugas kesehatan yang pada hari Jumat melakukan tes PCR kepada beberapa orang yang ada di rumah pribadi di Jalan Sambuling. Itu kira-kira proses hari ini dan kemudian memang kami mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi sebenarnya, melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC-ADC yang lain, itu yang pertama. Yang kedua juga kami memperoleh bukti tambahan, bukti tambahan terkait dengan PCR, artinya sudah ada hasilnya, hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh Jumat Sambuling. Itu terus kemudian yang lain juga soal kerangka-kerangka waktu yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut, kira-kira yang pihak-pihak yang sudah kami periksa. Itu secara garis besar, terus kemudian hari Rabu besok, nanti detilnya biar Pak Anang, hari ini lebih detil. Hari Rabu besok, kami mengagendakan untuk meminta keterangan terkait balistik. Jadi terkait peluru, terus kemudian penggunaan senjata, kira-kira seputaran itu. Itu yang akan kami lakukan hari Rabu. Jadi besok kami off sementara dari pemeriksaan kasus ini, karena ada agenda internal di Somnasa. Ya, ya reguler ya, harus sidang paripurna. Jadi kami harus konsentrasi di sidang paripurna terlebih dahulu dan dilanjutkan hari Rabu mendatang. Ya, saya cuma menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak BK, ya. Yang pertama memang kami mendalami bagaimana hubungan-hubungan antara ADC dengan ADC, ADC dengan pihak Pak Sambo maupun Bu Putri. Informasinya semakin kaya. Yang kedua, kami memang mendapatkan hasil PCR, walaupun petugas PCR-nya pada kesempatan tadi belum sempat untuk datang. Ya, kita maklumi memang dia swasta, bukan anggota kepolisian. Sehingga memang prosesnya harus, apa namanya, ya lebih bisa berkomunikasi, gitu. Nah, itu yang tadi nggak datang. Jadi dari setiap yang kita panggil, dari ADC datang, dari ART datang, terus dari petugas PCR tidak datang. Namun demikian, kami mendapatkan hasil PCR-nya. Yang berikutnya adalah, kami juga mendapatkan dokumen. Dokumen ini memperkuat berbagai konstrin waktu. Jadi, konstrin waktu itu kan berceritain sejak awal nih. Apa yang terjadi, tanggal sekian, tanggal sekian, jam sekian, jam sekian, dan sebagainya. Dan itu kami juga ditunjukkan dengan satu dokumen. Jadi tidak hanya berupa keterangan, tapi juga ada dokumennya. Nah, dokumen ini yang nantinya kami akan juga cek. Ya, ini kan dokumen yang masih, walaupun ini ada keterangan, terus kami ditunjukkan dengan bukti dokumen. Dokumen ini yang akan kami cek nanti validitasnya. Ya, apakah memang betul dokumen itu dan sebagainya. Karena ini penting bagi kami untuk melapis berbagai bukti, dokumen, keterangan yang sudah kita dapat. Jadi, sampai ketika ini proses yang dilakukan oleh Komnas HAM, terkait konstrin waktu, semakin lama, semakin padat. Apa kepadatannya, ya tidak hanya soal angka waktu, tapi juga berbagai kekayaan, keterangan. Tinggal Komnas HAM-nya memang menguji berbagai keterangan itu. Dokumen A, ya kita akan puji. Informasi A, juga kita akan puji. Jadi, semakin lama, sudah semakin keat. Nah, pemeriksaan berikutnya, hari Rabu, terkait uji balistik. Nah, balistik ini memang untuk melihat sebenarnya ini senjatanya siapa, pelurunya karakternya apa, dan sebagainya. Ini terkait soal penggunaan senjata. Mungkin itu, terima kasih banyak. Medcom.id, a part of Media Group Network.